Presiden Jokowi sebut hitung cepat pemilu gunakan metode ilmiah. Bawaslu ungkap 19 masalah saat pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Lebih dari seribu TPS di tanah Papua belum melakukan pemungutan suara. Selamat malam pemirsa, Anda kembali terhubung dalam program Kilas Nusantara Malam edisi Kamis 15 Februari pukul 20 waktu Indonesia. Tiga kamar terbaru mengenai pemilu 2024 telah kami siapkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyebut bahwa hasil dari penghitungan cepat menggunakan metode ilmiah. Kepala Negara pun meminta publik agar bersabar dan menunggu hasil resmi pemilu dari pengumuman KPURI. Presiden Jokowi Dodo buka suara soal quick count atau hitung cepat hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024. Menurutnya, penghitungan cepat merupakan metode yang ilmiah. Presiden Jokowi juga mengatakan untuk menunggu hasilnya dari pengumuman resmi KPURI. Untuk itu, ia meminta publik agar bersabar dan tidak terburu-buru. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, usai meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show 2024 di J-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis 15 Februari. Sebelumnya berdasarkan hasil hitung cepat oleh beberapa lembaga survei, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, unggul jauh di atas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maupun pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muwartakan. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mengungkapkan adanya 19 temuan masalah saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Temuan itu dihimpun menurut laporan serta data yang diterima dari 38 provinsi hingga Kamis 15 Februari, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kamis 15 Februari mengumumkan sejumlah temuan masalah saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di TPS berbagai daerah pada pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bakca, menyebut ada 13 masalah dalam proses pemungutan suara dan 6 masalah pada fase penghitungan suara. Temuan masalah-masalah tersebut dihimpun oleh Bawaslu RI berdasarkan laporan serta data yang diterima dari 38 provinsi hingga Kamis 15 Februari, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bawaslu RI belum bisa membandingkan jumlah temuan masalah pada pemilu tahun ini dengan pemilu 2019. Bawaslu kemudian menindaklanjuti temuan masalah tersebut dengan memberi sejumlah masukan. Ada pun untuk temuan saat pemungutan suara, Bawaslu mengarahkan petugas KPPS dan saksi untuk bersikap profesional dan mengikuti arahan pemungutan suara. Bawaslu juga mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan intimidasi di lapangan. Sedangkan pada masalah penghitungan suara, Bawaslu meminta KPPS, saksi, dan masyarakat untuk menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas, serta berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk melindungi petugas pemilu dalam proses penghitungan suara. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartakan. Masih berbicara seputar penyelenggaraan pemilihan umum, sebanyak 1.297 TPS di Tanah Papua belum melaksanakan pemungutan suara pemilihan umum 2024 pada 14 Februari. Tertundanya pemungutan suara di sejumlah TPS itu akibat konflik pembagian suara dalam pelaksanaan sistem NOCAP. Kepolisian daerah Papua menyebut, dari total 15.213 tempat pemungutan suara TPS yang ada di Tanah Papua, hanya 13.916 TPS yang sudah melaksanakan pemungutan suara. Sementara sebanyak 1.297 TPS belum melaksanakan pemungutan suara pemilihan, lalu 2024 pada 14 Februari. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fahiri dalam rilis video yang diterima antara di Jayapura, Kamis 15 Februari menjelaskan, konflik pembagian suara dalam pelaksanaan sistem NOCAP menjadi kedala utama yang menyebabkan pemungutan suara di sejumlah TPS itu tertunda. ini berkaitan dengan titipan suara, titipan suara yang sebenarnya saya berulangkali kan sebenarnya menolak adanya cara ikat nolken. Saya bilang kan ikat nolken harus pemungut berikutnya setidak tidak ada. Karena apa? Ini memang kental dengan tadi. ya di puncak jaya tidak bisa karena tarik ulur. Suara ini punya siapa, milik siapa. Yang ada di Paniai sama juga di belakang itu. Terdata 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan tersebut berasal dari tiga provinsi. Yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS, Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS, serta Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS. Kapolda menambahkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota di Papua agar secepatnya dilakukan pemungutan suara susulan. Pihak aparat gabungan TNI Polri juga berkomitmen untuk mengamankan rangkaian pemilu 2024 di Papua hingga selesai. Tim kantor berita antara mewartakan. Pemirsa informasi dari Papua tadi menutup jumpa kita dalam rangkaian kilas Nusantara hari ini. Perbarui terus informasi Anda dengan mengunjungi laman antaranews.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!